Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta jatur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Jatur Dunia Kembali lagi di kandidat turnamen yang sudah memasuki minggu ketujuh kawan Artinya sudah setengah putaran sudah dijalankan oleh para pemain Dan tadi malam kawan Yanipo memetik kemenangan kembali atas Richard Rapport Mengukuhkan posisinya pada posisi pertama hanya selisih Ya masih setengah poin dari Karuana kawan Karena Karuana tadi malam juga menang atas Temor Raja Bov Dan dua sisa partai lainnya berakhir miss Dan peringkat yang lainnya bisa kalian lihat sendiri disitu kawan Dan untuk game yang akan kita ulas ini Saya ambil permainannya Yanipo Niaji terlebih dahulu Versus Richard Rapport langsung kita ke atas papan Disini Richard Rapport pegang putih kawan Bermain dengan peon E4 Dibalas dengan peon E5 Kuda F3 Dan selanjutnya kuda F6 Kita temui permainan Petrov Defense Akhir-akhir ini kawan Yanipo ini sering bermain dengan Petrov Defense Untuk menghadapi peon E4 Sama halnya saat menghadapi Magnus Carlsen di kejuaraan dunia tahun lalu Petrov Defense ini juga merupakan salah satu senjata utama Kita lihat saja apa yang akan dipersiapkan oleh Richard Rapport menghadapi Petrov Defense ini Richard Rapport memilih variasi klasikal Dengan kuda pukul peon E5 Peon D6 Kuda mundur ke F3 kembali Dan kuda hitam ambil peon E4 Sekarang peon D4 Peon D5 Disini gajah terang D3 Variasi klasikal attack Dibalas dengan variasi marshal dengan gajah D6 Kedua pemain rokade di langkah ketujuhnya kawan Cukup standar langkah-langkahnya Dan sekarang peon D4 Untuk menyerang peon pusat Untuk memperlemah posisinya Jika diterima Kuda bisa tewas kawan oleh gajah Disini pasti peon D6 Dimainkan oleh Yaneponi Aji Dan disini kawan Beberapa pilihan utama dari engine adalah Beteng E1 Pilihan utama engine kawan Atau kuda D3 Atau menteri D2 Tapi jika kalian memilih jalannya manusia Di game-game terdahulu Langkah kuda D3 Merupakan pilihan utama Pilihan nomor 2 Menteri D2 Pilihan nomor 3 Peon pukul peon Dan barulah pilihan nomor 4 Beteng E1 Kira-kira kalian memilih langkah engine Atau manusia kawan Richard Rapport Memilih langkah menteri B3 Jelas incaranya adalah Untuk menahan peon B7 Agar gajah terang ini Tidak segera berkembang kawan Atau memberikan dukungan bagi peonnya Peon pukul peon Jika dipukul balik Jangan kalian pukul balik dengan menteri Karena ancamannya adalah Discover check kawan Menteri kalian bisa tewas nanti Ian Nepo disini Melanjutkan pengembangan gajah terangnya Ke petak game 4 Ancam kuda Sehingga peonnya nanti rusak bertumpuk Tapi dia meninggalkan peon B7 kawan Terlebih dahulu disini kawan Ada satu game yang ada di database nya Apa namanya Chess.com Yaitu langkah kuda ini Bergerak ke petak D2 Yaitu game antara Nigel Short vs Pentala Hari Krishna Tahun 2007 Ini adalah Satu-satunya game Di level atas kawan Yaitu level Super Grandmaster Tapi di game aslinya Richard Rapot vs Ian Nepo tadi Di beberapa langkah berikutnya Masih ada yang memainkan diagramnya kawan Yaitu level Video Master Atau International Master Dan permainan berlanjut seperti ini kawan Gamenya antara Nigel Short vs Pentala Hari Krishna Dengan variasi seperti ini Putih memenangkan game itu Tapi kita tidak temui variasi ini Dari Richard Rapot Disini Richard Rapot Bertukar gajah pukul kuda E4 Dipukul balik oleh pion Diancam kuda Kuda bergerak ke petak G5 Berbalik ancam pion Kira-kira Apa yang harus dilakukan oleh hitam pada posisi ini kawan Apakah mempertahankan pion atau yang lain? Apakah gajah ini perlu ditarik mundur ke petak F5 Jika itu dilakukan oleh hitam? Kuda putih siap berkembang ke petak C3 Ingin merebut pion ini kembali Atau menteri langsung ambil pion B7? Disini kawan Gajah bergerak ke petak E7 Pilihan Ian Nepo Untuk ancam kuda Juga membuka akses menteri Untuk incar pion D4 Richard Rapot Ambil pion E4 Dan Ian Nepo Melepaskan pion B7 Dia memilih Ambil pion pusat putih D4 Dengan menteri Dan disini kawan Ada langkah Terbaik lainnya Bagi putih Tidak langsung ambil pion ini Juga tak mengapa Bisa bermain dengan benteng E1 Untuk memperkuat posisi kuda Tapi Rapot ambil pion B7 Ini merupakan salah satu pilihan terbaik juga Ian Nepo ambil kuda E4 Dan Rapot melanjutkan Menteri ambil benteng A8 Ini merupakan langkah terbaik Dan di posisi ini kawan Permainan ya dibilang Masih cukup seimbang Walaupun hitam kehilangan Benteng bertukar dengan kuda Disini kawan Ada satu langkah terbaik Atau langkah brilian Untuk tetap menjaga keseimbangan Agar permainan tetap Benar-benar seimbang Atau setara kawan Silahkan pause video ini Untuk beberapa detik Dan coba temukan Ide terbaik Atau langkah terbaik Untuk menjaga keseimbangan Agar permainan tetap level Atau setara Pada posisi ini kawan Diagram ini masih pernah ada yang memainkan Sampai beberapa langkah berikutnya Jadi sebelum saya sebutkan Ini langkah baru atau bukan Nanti beberapa langkah berikutnya Akan saya kasih tau Mana langkah baru dari diagram Seperti ini di game ini Langkah brilian Atau langkah yang untuk tetap menjaga keseimbangan Dari Ian Nepo adalah Gajah 3 kawan Ini adalah langkah brilian Langkah terbaik Untuk menjaga keseimbangan permainan Satu-satunya langkah Idenya sebagai berikut kawan Disini ancamannya adalah Ancaman skagmat Kalian tidak bisa untuk Bermain dengan pion F3 Karena seperti ini ancaman berikutnya kawan Menteri akan ke peta E2 Ancaman skagmat disini kawan Kalau kalian meng-back up Dengan langkah seperti ini Ya tentu Menteri akan ke peta E1 skag Peteng harus kembali Dan gajah siap meluncur disini kawan Dan skagmat di beberapa langkah Berikutnya disini pun skagmat Atau pada posisi ini tadi Saat ada Menteri ke peta disini Kalian sikat penini Ya sama saja kawan Bergerak disini skagmat Tidak ada yang bisa menutupnya Selain gajah ataupun benteng Ya sama saja kawan Skag di langkah berikutnya Adalah tetap skagmat kawan Jadi pada posisi ini Mau tidak mau Gajah ini harus dipukul Agar terselamatkan dari ancaman skagmat Tapi idenya dari Ian Nepo Di game ini adalah Ya ingin mengakhiri game ini dengan remis Mungkin itu target dari Ian Nepo Dan nanti akan mempersiapkan game berikutnya Sebagai putih kawan Berikut inilah langkah dari Ian Nepo Melakukan skag-skag yang berulang kawan Raja ke H1 Dan Menteri ke peta E4 Lagi skag Di posisi inilah kawan Di game sebelumnya Langkah ini terakhir kali dimainkan Dan mereka berdua sepakat remis Tapi di posisi ini bagi Richard Rapport Dia mulai berpikir kawan Dia berpikir selama sekitar 20 menitan Dan disini dia memutuskan untuk kembali Dengan Raja ke peta G1 Dan ini merupakan langkah baru Yang belum pernah tercapai sebelumnya Di langkah ke 17 ini Di level Grandmaster Ataupun bahkan International Master Videmaster dan level-level lainnya Selanjutnya Menteri ke peta G6 oleh Ian Nepo Kembali skag Raja ke H1 Dan Menteri ke peta E4 Kembali skag Disini kawan kembali Richard Rapport Berpikir cukup lama Jadi dia menggeser Raja tadi Berpikir selama 20 menitan Sehingga kontrol waktunya Selisih sekitar setengah jam Sekarang berpikir selama Ya hampir setengah jam lagi kawan Akhirnya memutuskan dengan Beyond F3 Dan sekarang kontrol waktu Kedua pemain sudah Sangat jelas perbedaannya kawan Ian Nepo memiliki 1 jam Ya hampir masih 2 jam kawan Hanya bermain sekitar 8 menit saja Sampai langkah ke 19 Sedangkan Richard Rapport Bermain cukup panjang Maktus saya cukup lama Dengan 1 jam Di langkah ke 19 nya Dan Ian Nepo Melangkah Menteri ke peta D3 Ancam Benteng Raja G2 Dan selatunya Menteri Kembali ke peta G6 skag Ian Nepo ya Cukup jelas kawan Targetnya hanya ingin bermain remis Dengan langkah-langkah berulang Seperti ini kawan Yang akhirnya pada posisi Richard Rapport Tidak ingin remis terus kawan Dia ingin improvisasi Dia ingin mendapatkan poin penuh Saat menghadapi Ian Nepo ini Dia harusnya Melangkah ke peta G1 Yang merupakan langkah terbaik kawan Sehingga Kemungkinan Menteri akan kembali ke sini Dan permainan bisa berakhir mis Tapi disini Richard Rapport Ingin melakukan improvisasi Dia ingin menang Yang ingin hasil lebih kawan Menjaga bentengnya Dengan kuda D2 Sekarang perbedaannya Sekarang sudah beda lagi kawan Posisi hitam sekarang Sedikit demi sedikit Akan lebih baik Dan Ian Nepo menarik mundur Menterinya ke peta D7 Mengawasi peta B7 Ataupun pion A7 nya kawan Dari ancaman Menteri Yang ingin keluar Dan selanjutnya Kuda siap keluar Dan Menteri ini akan terjebak Kuda E4 oleh Richard Rapport Dan tak ada langkah terbaik lainnya kawan Yaitu Kuda A6 oleh Ian Nepo Menteri putih terjebak Raport ambil benteng disini Dan disini Ian Nepo akhirnya memutuskan untuk Pukul menggunakan gajah Perbedaannya Menggunakan raja Ya tidak terlalu signifikan kawan Cuma ya Ada bedanya Yaitu Jika ada ancaman di back rank mid Tapi sekarang sudah tidak ada ancaman di back rank mid Maksud saya Jika ada skak di back rank ini kawan Maka tak ada pilihan lain Menutupnya dengan gajah Nanti gajah bisa tewas Jadi perbedaannya disitu Disini Ian Nepo memukul balik dengan gajah Selanjutnya Gajah F4 Lanjut Richard Rapport Mengembangkan gajah ke peta E3 merupakan pilihan terkewat Untuk menjaga peta ini Dari aktivitas kuda yang ingin Ke pusat kawan Tapi memilih peta F4 Oleh Richard Rapport Dan Menteri hitam ambil Pion H3 Beteng A bergeser ke D1 Persiapan naik Ancam gajah Dikuti gajahnya Tapi perlu diperhatikan Jangan terburu-buru Untuk mengangkat benteng Karena benteng di F1 Juga dalam ancaman Pion H6 Memberikan ruang Bagi raja Agar tidak ada masalah Di belakang Tapi mendorong Dua peta sekaligus ini Juga cukup bagus kawan Dengan ide Segera didorong Memberikan dukungan Bagi Menteri Tapi Ian Nepo Hanya mendorong Satu peta saja Mungkin ide berikutnya Adalah Pion G5 Disini gajah langsung Turun ke peta G3 Kali ini kawan Kedua kalinya Richard Rapport Melakukan langkah-langkah Yang tidak presisi Mungkin dalam posisi panik Sudah tidak mempunyai Menteri kawan Selain agar Hitam tidak mempunyai tempo Dengan Pion G5 Tapi harusnya disini Putih bisa memainkan Pion A3 kawan Yang merupakan pilihan terbaik Dengan ide Pion B4 Untuk menjaga peta ini Agar kuda Tidak mempunyai Kesempatan lagi Untuk bermain Ke pusat nanti kawan Tapi sekarang kan Masih punya kesempatan Bang untuk lompat Ya Kalau punya kesempatan Sekarang dia lompat Sikat saja dengan kuda Sehingga terjadi Pertukaran Dan Pion B4 Bisa kalian mainkan Selanjutnya Setelah gajah ini pindah Pion C5 Akan dimainkan kawan Dan gajah ini Tidak mempunyai Banyak ruang Untuk bermain Ambil contoh Mundur ke peta E7 Pion ini Kalian mainkan Kalau sekarang Pion G5 Gajah ini Kalian tantang Jika diterima Kalian mempunyai Pion bebas Yang cukup merepotkan kawan Dengan komposisi Atau Situasi seperti ini kawan Kemungkinan besar Permainan berakhirmis Jika dilanjutkan dengan Langkah-langkah Presisi tentunya Oke Kembali ke langkah aslinya Disini Rapot memilih Gajah ke peta G3 Niatannya adalah Memblokade Akses Menteri Hitam Ataupun Agar Hitam juga Tidak mempunyai tempo Dengan pion G5 Dan disini Kuda ke C5 Sebelum Memainkan Pion A3 B4 Dan menantang Pertukaran kuda Ini kawan Peteng F Ke E1 Menolak Pertukaran Dia ingin Pertukaran di peta ini Agar bisa dipukul oleh Benteng Dan Nianipo Tidak melanjutkan Pertukaran Yang merupakan Salah satu Pilihan terbaik Dia punya ide lainnya Dengan kuda E6 Menjaga Perwiranya kawan Agar Tidak terlalu Sederhana Di atas papan kawan Agar nanti Dia punya kompleksitas Untuk melakukan Tekanan Sekarang Pion A3 Pion H5 Dan disini Benteng Naik ke peta D3 Menjaga pionnya Jika pion ini Akan dimainkan Menteri bergerak Ke F5 Oleh Ian Nepo Tidak langsung Bermain dengan pion ini Karena kenapa kawan Kuda akan Ke peta F2 Ancam menteri Membackup Benteng Benteng Backup ini Kalau menteri Kesini Ya Pion masih cukup aman Benteng masih aman Gajah bisa Ambil pion Oleh karena itu Tidak terburu-buru Dengan pion H4 Bermain dengan Menteri F5 Sekarang Pion B4 Dan barulah Pion H4 Kawan Dikorbankan Pengorbanan ditolak Gajah mundur Ke B8 Oleh Richard Rapport Kalau diterima Seperti ini Apa jadinya kawan Jadinya adalah Kuda akan Ke F4 Untuk ancam Benteng Dan jika Benteng ini Ya Ditarik mundur Ke peta D2 Seumpama kawan Maka Menteri akan Ke peta H5 Kawan Ancam Gajah Ancam Pion Dan seterusnya Dan seterusnya Oke kita Kembali ke langkah Aslinya Sedikit demi sedikit Hitam akan Dalam posisi Kemenangan Kawan Gajah Menolak Pengorbanan Pion Melangkah Ke peta B8 Incar Pion ini Atau tetap Menjaga Diagonal ini Dari aktivitas Kuda yang Ingin ke peta F4 Kawan Selanjutnya Disini Kuda Lompat Ke peta G5 Tadi Memainkan Pion C5 Untuk Membongkar Beberapa Pion Putih Melakukan Pengorbanan Pion Menurut Stokfish Lebih kuat Kawan Dan disini Kawan Benteng Digeser Ke E3 Memperkuat Posisi Kuda Tidak Menginginkan Pertukaran Perwira Kawan Dengan Kuda Hitam Ingin Menjaga Kompleksitas Para Perwira Di atas Papan Dan Iyanipo Mulai Bertukar Perwira Dipukul Balik oleh Pion Selanjutnya Menteri Ke F2 Dipalas Dengan Pion H3 Untuk Membendung Laju Pion Kawan Dari Ancaman Dukungan Bagi Menterinya Skak Mat Disini Kalau Disini Kalian Ancam Menteri Dengan Benteng 3 Turun Ke Bawah Menteri Bisa Melakukan Skak Dan Pion Ini Jatuh Atau Disini Benteng 1 Naik Ke Peta E2 Ancaman Skak Mat Satu Langkah Pion H3 Pilihan Terbaik Dari Richard Rapot Dan Gajah E7 Mulai Keluar Menyerang Nanti Mungkin Disini Gajah Putih Juga Turun Ke H2 Gajah G5 Ancam Benteng Gajah Putih G1 Ancam Menteri Menteri D2 Dan Disini Benteng Masih Dalam Ancaman Benteng Turun Ke E2 Ancam Menteri Menteri D3 Disini Gajah Ke E3 Memblokade Akses Menteri Menantang Pertukaran Gajah Terang Dan Disini Gajah Bergerak Ke Peta F6 Untuk Menolak Pion Yang Ada Di Peta A7 Tidak Terburu Ambil Pion Terlebih Dahulu Ambil Pion H3 Skak Raja Ke G1 Selanjutnya Menteri G3 Skak Raja Ke F1 Sekarang Pion Bisa Didorong Membatasi Ruang Gerak Raja Putih Dan Tidak Ada Ancaman Bagi Menteri Disini Di Peta G2 Ancaman Satu Satunya Disini Tapi Masih Mempunyai Kesempatan Nanti Menteri Melakukan Ancaman Skak Mat Disini Jika Peteng Ini Naik Sudah Tidak Ada Cara Lagi Bagi Putih Untuk Mempertahankan Diri Tapi Richard Rapot Masih Bermain Dengan Langkah Gajah G1 Tapi Selepas Gajah H4 Ini Richard Rapot Menyerah Ancamannya Apa Si Kawan Kok Menyerah Di Posisi Seperti Ini Masih Cukup Panjang Hitung Hitungan Enjin 19 Langkah Berikutnya Adalah Skak Mat Ide Berikutnya Adalah Menteri Melakukan Skak Disini Kawan Jika Ditutup Oleh Benteng Disikat Oleh Gajah Ditutup Kembali Gajah Bion Ini Bisa Melenggang Promosi Itulah Ide Atau Kalian Mempunyai Cara Pandang Yang Lain Silahkan Kalian Otak Ati Kawan Kira Kira Mana Yang Terbaik Kalau Sekarang Benteng Jika Ancam Menteri Menteri Melakukan Ancaman Skak Mat Disini Sudah Tidak Bisa Melakukan Apa Apalagi Kawan Mungkin Kalian Ingin Bermain Dengan Benteng F2 Pion Ini Akan Didorong Kawan Kalau Disikat Oleh Benteng Ya Menteri Akan Sikat Benteng Yang Ada Di Petak S1 Jika Disikat Oleh Gajah Menteri Akan Sikat Benteng Yang Ada Di Petak F2 Skak Jadi Pada Posisi Seperti Silahkan Kalian Otak Atik Sendiri Kawan Selepas Gajah H4 Ini Kira Langkah Terbaik Apa Yang Bisa Dimainkan Oleh Putih Kalaupun Bermain Dengan Pion Pion Maka Selanjutnya Adalah Seperti Yang Saya Bilang Tadi Menteri Akan Kepeta F3 Skak Ditutup Oleh Benteng Maka Disikat Oleh Gajah Dipukul Balik Maka Berikutnya Pion Ini Siap Didorong Dan Skak Mat Satu Langkah Berikutnya Kawan Oke Sampai Disini Saya Rasa Kalian Yang Otak Atik Game Kira Langkah Terbaik Apa Yang Akan Dibuat Oleh Putih Silahkan Kalian Tentukan Sendiri Itulah Game Antara Richard Rapot VS Iyan Neponyachi Di babak Ketujuh Tentu Ini Hasil Yang Mengembirakan Bagi Iyan Neponyachi Terlihat Tadi Kawan Di Middle Game Kemenangan Semoga Permanen Dari Kedua Pemain Bisa Menghibur Kalian Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh